Halo Brad, apa kabar? Cukup lama saya tidak kembali ke channel ini untuk membuat video Brad. Kenapa? Ya karena kehabisan ide dan kehabisan waktu banyak untuk bekerja yang lain. Tapi kali ini saya sempatkan untuk buat video untuk kalian semua Brad. Jadi kali ini saya tidak akan membahas atau membuat sebuah video tutorial. Karena ya saya pengen suatu yang lain lah intinya. Tapi di channel ini tetap saya membahasnya tentang dunia perdesainan. Khususnya untuk pegiat para desain faktor Brad. Jadi apa yang akan saya bahas di sini kali ini? Ya saya akan membahas bagaimana sih caranya mendapatkan pundi-pundi dolar dari sebuah jaringan internet Brad. Yang dimaksud jaringan internet itu maksudnya dunia internet lah, dunia maya lah. Dunia internet. Jadi freelancer desain grafis itu banyak yang membutuhkan informasi bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menghasilkan penghasilan dolar dari situs-situs yang ada di internet bro. Nah sekarang saya itu mau memberitahu beberapa situs yang bisa menghasilkan dolar dari karya-karya kita atau desain-desain kita atau jasa kita sebagai desain grafis. Khususnya penggiat desain faktor ya. Jadi di sini ada beberapa yang sangat populer di kalangan para freelancer. Jadi pertama itu ada Upwork, Fiverr, terus ada lagi People Per Hour, Desain Crowd, Maintenance Desain, dan banyak lagi lainnya. Nah itu semacam banyak juga jenisnya. Jadi nggak situs-situs itu nggak jualan, sistemnya nggak jualan. Maksudnya gini, sorry-sorry agak abibet. Jadi maksudnya ini Brad, banyak situs untuk freelance, tapi itu nggak setiap situs itu mengkategorikan untuk menjual jasa. Contohnya seperti ini Brad, mohon maaf kalau bahasannya agak belibet. Jadi contohnya situs seperti Upwork, dan Fiverr, dan People Per Hour itu istilahnya itu situs marketplace ya. Jadi jualan jasa. Nah tapi kalau masuknya lagi ke semacam 99 Desain, terus Desain Crowd, itu lebih ke situs untuk kontes-kontes para desainer grafis. Jadi kontes logo, kontes ilustrasi, dan yang lain. Dan ada lagi namanya Mikrostock. Mikrostock itu lebih ke stok-stok gambar, faktor, foto, atau video, footage, musik, dan lain-lain. Nah itu Mikrostock itu seperti Satorstock, Freepik, terus Canva. Canva itu kan ada juga yang buat kontributornya. Jadi kita stok gambar di situ tanpa gambarnya bebas, yang penting sudah kualitas bagus. Jadi nanti ketika ada orang download, kita itu dapat uang dari downloadnya itu. Itu namanya Mikrostock. Beda kalau marketplace-marketplace, kita harus berinteraksi dengan pembeli. Pembeli jasa kita, terutama ya Desain Grafis ini. Nah itu adalah singkatnya, singkatnya penjelasan situs-situs untuk mencari pundi-pundi dolar di internet. Dunia internet atau dunia maya. Jadi sekarang saya akan mengkerucut ke salah satu situs yang menurut saya itu sangat populer bagi para freelancer ataupun pembeli atau buyer di seluruh dunia. Pasti banyak yang tahu, sudah banyak yang tahu dengan situs ini. Namanya situs Fiverr. Kali ini kita akan membahas dengan tema Fiverr. Fiverr ini adalah salah satu situs atau marketplace yang menyediakan jasa-jasa untuk para freelance. Nah khususnya yang rame itu ya Desain Grafis kalau di Fiverr. Tapi selain Desain Grafis juga banyak di situ. Nah bagaimana sih kita mendapatkan pundi-pundi dolar di Fiverr ini? Nah mari kita bahas ya. Jadi nanti saya akan membuat video yang berpart-part. Jadi saya akan mengulas benar-benar tentang Fiverr. Nanti setelah Fiverr mungkin bisa upwork atau 99% atau yang lain. Jadi awal kita bahas Fiverr dulu. Fiverr adalah situs untuk para freelancer. Pembeli pun bisa untuk mencari jasa apapun di Fiverr. Terutama ya jasa Desain Grafis. Mari kita cek dulu website-nya. Ketik saja langsung di Google Fiverr. R-nya 2 ya Fiverr. Kita enter. Nah ini paling atas. Fiverr.com. Make every task top priority. Ya ini Grafis Design Programming Service. Find to Pro Talent Bushiness Expert. Kita klik saja yang paling atas. Fiverr. Kita masuk. Nah ini. Ini situs resminya Fiverr. Di sini nanti Anda bisa jadi penjual. Dan juga bisa jadi pembeli. Ini seluruh dunia ya Brad. Oke sebelum kita membahas bagaimana sih caranya menjual jasa kita di Fiverr. Kita ulas sedikit dulu tentang Fiverr. Fiverr itu didirikan pada tahun 2010. Nah perusahaan ini berbasis di Tel Aviv Israel. Ya ini jadi yang membuat ini tuh orang Israel. Namanya Mika Kaufman pada tanggal 1 Februari 2010. Ya kantor pusatnya itu berada di Tel Aviv. Tel Aviv itu Israel ya. Jadi ini produknya orang Israel. Jadi kalau sebelum kalian memulai Fiverr. Kalian harus tahu ini memang produkan dari orang Israel. Nah kalau kalian ibaratnya kalian itu mantap ya. Dengan boykot-boykot yang pernah rame itu ya. Boykot produk Israel itu ya. Jadi kalian tidak menggunakan Fiverr dengan alasan. Karena ini dibuat oleh orang-orang Israel. Itu ya terserah Anda. Itu hak-hak Anda. Jadi kalau mau pakai ya silahkan. Kalau enggak ya silahkan. Intinya kalian harus tahu ini memang produkan dari orang-orang Israel. Nah terus salah satu rekomendasi dari saya mau cari bundi-bundi dolar dari kemampuan kita atau keahlian kita. Itu ya salah satunya berjualan di Fiverr itu. Jadi ini sejarah singkatnya ya di Fiverr ya. Jadi nama pendirinya itu Mika Kaufman dan Syi Weniger. Dan diluncurkan pada Februari tahun 2010. Para pendiri mencoba konsep pasar yang akan menyediakan platform dua sisi bagi orang untuk pembeli dan penjual. Nah jadi konsepnya Fiverr itu menemukan antara penjual dan pembeli. Ya istilahnya marketplace lah. Semacam kalian itu butuh suatu alat di toko oran. Nah kalian order di toko oran. Di toko oran itu ada penjual dan ada pembeli itu breit. Konsepnya seperti itu breit. Itu namanya marketplace. Jadi tapi sistemnya itu nanti berbeda-beda ya. Kalau sama upvote juga sistemnya agak berbeda. Sama marketplace lain juga berbeda. Tapi kalau di Fiverr ini menurut saya dari tampilan, dari caranya itu mudah untuk dipahami. Jadi lanjut sejarahnya itu. Oh iya, jadi kenapa namanya Fiverr? Ya karena harga paling murah itu bisa disetting dengan harga 5 dolar sampai ribuan dolar. Jadi kalau kalian jadi buyer mau cari jasa dengan harga 5 dolaran ya di Fiverr ini. Tapi nggak semua ya harganya 5 dolar. Kadang ada sampai ribuan dolar juga ada. Nah itu pernah jadi kontroversi. Kenapa kok jasa di Fiverr itu murah sekali itu? 5 dolar itu menurut orang luar negeri mungkin ya murah. Tapi kalau di Indonesia ya cukup lumayan lah. Bisa beli pentol se-wajan ya. Terus lanjut kita bahas sejarahnya breit. Jadi sejarahnya setelah Fiverr didirikan pada Februari tahun 2010 pada awal 2012 itu menjadi terdapat data sampai 1,3 juta gig atau jasa ya yang ditawarkan di Fiverr ini. Dan volume transaksinya itu tumbuh sampai 600% sejak 2011. Nah Fiverr ini telah menempati 100 situs paling populer di Amerika Bread pada tahun 2013. Dan pada 1 Juni 2010 disini informasinya Fiverr menerima investasi awal 1 juta US dollar. Dari Guy Gamzu dan investor lainnya. Dan pada Mei 2012 Fiverr mendapatkan 15 juta US dollar dalam pendanaan dari Essel Partner dan Besmer Venture Partners. Sehingga total pendanaan perusahaan itu sampai 20 juta US dollar bread. Wah ini cukup banyak ya investor yang masuk. Karena mungkin Fiverr itu waktu berdiri sampai tahun-tahun berikutnya itu perkembangannya sangat pesat. Jadi investor itu mungkin sangat berantusias untuk berinvestasi di situs Fiverr ini. Nah Fiverr ini juga sering sih membuat, nggak membuat tapi banyak kontroversi-kontroversi yang menurut para freelancer itu agak jomplang lah. Kadang ada yang bilang Fiverr ini lebih menguntungkan si Buyer dibangkan si seller. Karena seller lebih diuntungkan Buyer lah intinya lah. Tapi menurut saya sih saya pribadi karena saya juga berjualan juga di Fiverr, menurut saya sama-sama lah. Karena setiap ada masalah saya laporan ke customer service-nya Fiverr juga ya dibantu masalah itu dengan tuntas. Walaupun kadang masalah itu berdampaknya ke seller juga itu. Tapi ya kita sama-sama lah. Karena Fiverr ini sangat membantu untuk berjualan khususnya para freelancer, ya khususnya para penggiat desain grafis ini. Jadi disini ada sejarah juga pada Oktober 2015, Amazon.com memulai tindakan hukum terhadap 1.100 penjual Fiverr yang diklaimnya memberikan ulasan palsu pada versi AS Amerika dari situsnya. Ya Fiverr tidak membantah tuduhan Amazon dan menyatakan seperti yang dicatat Amazon. Kami telah bekerjasama secara erat untuk menghapus layanan yang melanggar persyaratan penggunaan kami. Dan segera menanggapi setiap laporan konten yang tidak pantas. Jadi mungkin agar biar ratingnya Fiverr naik itu bikin review-review fakir lah intinya. Tapi sampai saat ini itu sangat dilarang di Fiverr. Jadi hati-hati ya, pakai review itu memang sangat dilarang. Karena itu bisa merugikan pembeli juga. Jadi di reviewnya itu bagus, ternyata si penjual nggak bisa apa-apa. Ya si pembeli juga akhirnya kan merasa wah ini sebuah penipuan Brad gitu. Jadi itu sangat sensitif kalau sampai memanipulasi review, apalagi tukar review, apalagi meminta untuk mengedit-edit review atau feedback. Oke lanjut. Pada 2015, Fiverr mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan 60 juta dolar dalam putaran pendanaan seri D. Dan ini sebenarnya sih nggak penting-penting amat ya Brad. Tapi kita tahulah investornya pasti kalau perusahaan gede ya, yang masuk pasti gede itu aja sih sebenarnya. Itu secara singkat. Kembali lagi ke Fiverrnya, Fiverr itu marketplace ya. Jangan salah, jangan disamakan dengan mikrostock atau web kontes atau semacam sosial media itu bukan. Fiverr itu marketplace. Marketplace tetapi jualannya jasa, bukan tarang. Intinya seperti itu. Oke Brad, nanti lanjut ke part 2 ya. Part 2 saya akan membahas Fiverr lebih dalam lagi. Nah ini untuk pembukaan, jadi saya cerita sedikit lah tentang Fiverr inilah. Jadi untuk ada gambaran untuk kalian yang mau terjun ke dunia freelance, khususnya desain grafis, penggiat desain vektor. Jadi part 2 nanti saya akan membahas apa sih yang bisa dijual di Fiverr ini, di market Fiverr ini, apa saja. Nanti lanjut di part 2 saya akan menjelaskan itu. Dan nanti bagaimana sih uniknya di Fiverr itu seperti apa. Jadi nanti saya bahas untuk part selanjutnya, part 2. Jadi nanti ada part-part-part selanjutnya. Intinya saya mau bahas tuntas di Fiverr. Oh iya, kenapa ya saya itu membahas di Fiverr? Iya, karena saya sendiri termasuk pelaku, penjual atau sebagai penjual di Fiverr. Sudah lama dari tahun 2017 sampai sekarang. Ya Alhamdulillah masih jalan. Ya mendapatkan pundi-pundi dolar pastinya. Jadi nanti untuk part 2 saya akan membahas lebih lanjut tentang Fiverr. Oke, mungkin segitu dulu Brett. Nanti kita lanjut ke part 2. Terima kasih banyak Brett. Jangan lupa subscribe, komen, share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Oh iya, kalau kalian ada yang mau tanya-tanya yang udah pernah terjun ke Fiverr terus ada yang merasa bingung. Siapa tahu, saya tahu bisa membantu Anda. Bolehlah cat di WA atau telegram atau komen juga boleh. Silahkan, oke. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Lanjut part 2 ya Brett. Jangan lupa. Sampai jumpa.